Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah Haleluya, 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 salam bahagia Dari Dano Poso di Tentena Selamat berjumpa lagi di TV Pantekosta Dengan sebuah tema, alat kecil, mujizat besar Haleluya, kita mulai, yang pertama, jubah dan air Peristiwa ini adalah peristiwa Nabi Elia dalam peristiwa dan keadaan yang luar biasa Tercatat dalam dua raja-raja fasal 2 ayat 14 Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu Dipukulkannya ke air itu sambil berseru Dimanakah Tuhan ala Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sisi dan sebelah sana Maka menyeberanglah Elisa Kita lihat bahwa bukan soal jubah Bukan soal apa yang dia pakai Tetapi soal kuasa Tuhan Tentang iman Dan disinilah letak mujizat itu Apa adanya kita? Mungkin kita kecil, tidak dipandang orang Tapi kita punya Tuhan yang daksiat Mungkin kita di mata orang lain tidak berarti Tetapi iman yang ada pada kita itulah yang membuat kita berbeda Peristiwa Elisa memukul air sungai Yordan dan terbelah dua Itu disebut mujizat Pengalaman mujizat bukan cuma pengalaman Elisa Tapi pengalaman Anda juga Pasrakan hidup kita kepada Tuhan Gunakan iman yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita Lihat perkara besar pasti terjadi Karena Tuhannya Elisa Juga adalah Tuhannya kita Sama bukan? Mari kita berderap maju Melangkah maju Dan kita lihat perkara-perkara daksiat dan besar Dari Tuhan Nomor dua Garam dan air Apa hubungannya? Sebuah mata air yang deras dan banyak Yang membentuk sebuah sungai Tetapi peristiwa itu air di Yeriho itu beracun Banyak ibu-ibu keguguran baik Dan itu mencipta teror yang sangat besar Kejadian-kejadian membuat masyarakat ada dalam ketakutan Dan tidak ada jalan keluar Tapi catatan Alkitab dalam dua raja-raja 219 Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa Cobalah lihat Letaknya kota ini baik Seperti Tuhan ku lihat Tetapi airnya tidak baik Dan di negeri ini sering ada keguguran baik Memang topografi dari Yeriho itu indah Sebelah utara ada padanggurun Yudea dan gunung yang indah Sebelah timurnya ada kawasan sungai Yordan Bagian sebelah selatan ada laut mati yang indah Kota ini bagus Subur Tapi sayang Ada masalah besar Kita lihat di dalam dua raja-raja Dua 20 Jawabnya Ambillah sebuah pinggan baru bagiku Dan tarulah garam ke dalamnya Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya Maka pergilah ia ke mata air mereka Dan melemparkan garam itu ke dalamnya Serta berkata Beginilah firman Tuhan Telah kusehatkan air ini Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian Atau keguguran baik Luar biasa bukan? Hanya satu pinggan kecil Dan garam sedikit Apa fungsinya? Tidak ada Tetapi firman Tuhan lah Yang membuat situasi ini berbeda Ketika garam dilemparkan Mujisa terjadi Kemuliaan Tuhan terjadi Airnya menjadi sehat Teror kematian baik Teror generasi Hilang sama sekali Yang ada adalah Air menjadi sehat Masyarakat menjadi sehat Populasi manusia bertambah Ini yang kita sebut Mujisa Tuhan Saya juga berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Generasi kita akan selamat Generasi kita akan sehat Percayakan hidup kita Kedalam tangan Tuhan Haleluya Alat kecil Mujisat besar Yang ketiga Sepotong kayu Dan kampak Di dalam air Kita tahu peristiwa ini terjadi Dalam dua Raja-raja enam Ayat lima Dan terjadilah ketika seorang Sedang menumbangkan Sebatang pohon Jatuhlah mata kapak Kedalam air Lalu Berteriaklah Ia Wai Tuhan ku Itu barang pinjaman Tapi berkatalah Abdi Allah itu Kemana jatuhnya Lalu ia Menunjuk tempat Itu kepadanya Kemudian Elisa Memotong Sepotong kayu Lalu dilemparkannya Kesana Maka timbulah Mata kapak itu Dibuatnya Lalu katanya Ambillah Orang itu Mengulurkan tangannya Dan mengambilnya Haleluya Ada persoalan Pada pekerjaan Pada usaha Ketika murid-murid Elisa Sedang memotong kayu Kampak pinjaman itu Jatuh Kedalam air Ini artinya Ada sebuah masalah Barang itu Tidak mungkin Bisa dikembalikan Dan ini berarti Mereka berhutang Ini masalah Tetapi Apa yang terjadi Peran Tuhan Berlaku Di dalamnya Elisa bertanya Dimanakah Kapak itu jatuh Mereka menunjuk tempatnya Dia memotong Satu potong ranting kecil Dimana lokasi Benda itu jatuh Kesitulah Ketempat itulah Ranting itu dibuang Apa yang terjadi Maka kampak Yang ada di dalam Yang mungkin sudah terbenam Di dalam lumpur Naik Kita tengok bahwa Sepertinya Kayu kecil ini Ranting basah ini Menjadi magnet Menjadi magnet Yang begitu kuat Menarik ke atas Potongan besi Yang berat Ini gak mungkin Disini kita lihat bahwa Mujisat besar Sudah terjadi Oleh satu potong Alat yang Tidak mungkin Melakukannya Ini kita tahu Bahwa peran Tuhan Sudah berlaku Iman Elisa Sudah bekerja Firman Tuhan Sudah terjadi Luar biasa Mungkin kita kehilangan Pekerjaan Mungkin kita ada Dalam masalah Dalam penghasilan Mungkin kita Memiliki pinjaman Yang banyak Yang tidak mungkin Kita bisa kembalikan Gunakan Sepotong ranting Yang merupakan Firman Tuhan Gunakan Iman kita Maka yang terjadi Adalah Mujisat Masalah itu Mengapung Dan kampak itu Kembali dapat Diperoleh Apapun masalah kita Penyelesaiannya Satu Kita punya banyak Pergumulan Dan persoalan Tapi yang mampu Menyelesaikannya Bagi kita Hanya satu Itulah Tuhan Yesus Kristus Haleluya Dari kompleks Sekolah Alkitab Tentena Di Tepi Danoposo Tuhan Memberkati kita Dengan berkat yang Daksiat Dan luar biasa Haleluya Amen Sampai jumpa